Intro Mari kita buka bersama-sama di Matius yang ke-16 ayat yang ke-18 Semoga saya masih bisa menyampaikan ini Matius 16 ayat yang ke-18 Selama bulan ini kita akan berbicara tentang cintakan rumah Tuhan Mencintai rumah Tuhan menjadi rumah doa buat bangsa-bangsa Selama satu bulan ini kita akan banyak berbicara tentang gereja Ngomong tentang rumah doa, kita akan ngomong banyak perkara gitu ya Selama satu bulan ini Tadi pagi saya sampaikan bahwa kita harus datang dengan penuh Kesadaran, kita buka diri Kita gak boleh ada Kalau mau datang sama Tuhan mau ke rumah doa itu Mau ke rumah Tuhan itu jadi rumah doa itu harus gimana sikap hatinya Gak ada zona aman kita semuanya harus merubah diri Mau dikoreksi dan semuanya ibadah kedua tadi Saya lebih banyak ngomong tentang jangan ada teritori yang gak boleh disinggung Seolah-olah kalau kita punya teritori yang ini boleh diomong Yang ini begini, yang ini begini Tapi satu hal ini aku gak akan berubah Satu hal ini aku gak boleh diurutate Yang ini kalau kamu sambil sentuh aku bisa marah Dan aku gak akan ke gereja lagi Kalau kita jadi orang yang seperti itu Akhirnya fokusnya bukan berpusat kepada Kristus Tapi berpusat kepada diri sendiri Dan di ibadah yang ketiga ini Saya rindu membagikan jemaat ini menjadi jemaat yang semakin mencintai Tuhan Bukan tadi berpusat pada diri sendiri Bukan mau menjadi apa yang seperti yang Tuhan mau Tetapi semakin mencintai Tuhan Cuma satu kata-kata ini Cinta itu kuat seperti maut Ibadah ketiga ini Saya gak tau tetapi di hati itu terus menyala dalam hidupan saya Tapi kita buka dulu deh Matius 6 ayat 16 Esensi gereja Matius 6 ayat yang ke-18 Dikatakan demikian Dan aku berkata kepadamu Kalau kita baca bersama-sama saja Satu dua tiga Dan Ada siap untuk baca firman Tuhan Matius 16 ayat yang ke-18 Esensi gereja Bisa katakan yes Yes Belum semuanya Sedangkan bisa katakan yes Haleluya Kita baca bersama-sama Satu dua tiga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut Tidak akan menguasainya Sekali lagi satu dua tiga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut Tidak akan menguasainya Tuhan berkata Identitas gereja Tidak boleh dirubah Esensi gereja Tidak boleh dirubah Gitu ya Esensi gereja Itu tidak boleh dirubah Bahasa jadi ingat nih Ibadah kedua tadi Saya ngomong teritori itu adalah Kita gak boleh salah Di dalam gereja Karena jemaat itu adalah Jemaat Allah sendiri yang hidup Yang pertama Yang kedua adalah tiang penopang Dan yang ketiga adalah Dasar kebenaran Sehingga kita gak boleh goncang Itu ibadah kedua Nah Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu Saudara Dan di ibadah ini Saya mau ngomong begini Kita harus tahu dulu Esensi gereja Kita ini Percaya Tuhan Jadi umat Tuhan Bukan dalam tanda Made by design Aku yang akan mendirikan jemaatku Kata Tuhan Dan alam Yang mau tidak akan menguasainya Aku tidak cuma hanya mendirikan jemaatku Tapi di atas batu karang Kalau kita ngomong di atas batu karang Pasti teringat Dua macam fondasi Dua macam dasar Yang satu adalah Dasarnya adalah pasir Dan yang kedua adalah batu Yang membangun rumah di atas batu Di atas pasir Bangunan itu dibangun jadi Kemudian datanglah angin Datanglah hujan Dan datanglah badai Sehingga robo lah rumah itu Karena dibangun di atas pasir Tapi yang dibangun di atas batu Orang itu membangun rumahnya di atas batu Dan rumah itu jadi Kemudian datanglah angin Datanglah hujan Dan datanglah badai Maka kokoh lah rumah itu Tetap berdiri Dan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu Itu adalah dikatakan demikian Kata firman Tuhan Orang yang mendengar dan Melakukan Mendengar dan Melakukan Jadi Tuhan itu desain gereja Tuhan desain jemaat Atau kita semua Bukan menjadi gereja yang lemah Bukan jadi gereja yang angot-angotan Menjadi gereja yang nyala Merdup Nyala Redup Tapi menjadi gereja Yang kuat Karena kalau gereja tidak kuat Perhatikan ini Bapak ibu saudara Kalau gereja tidak kuat Ingat ujungnya belakang sana Kita bisa bergereja Kita bisa melayani Kita bisa lakukan Segala sesuatu Aktivitas rohani Tetapi Perhatikan Alam maut Menguasainya Itu pilihan yang sangat Kontra sekali Aku akan mendirikan Dan engkau Petrus Di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut Tidak menguasai seharusnya Kalau jemaat itu Mengerti esensi gereja Kita tahu Kita ada disini Kita adalah gerejanya Tuhan Dan kita tahu Tuhan yang akan dirikannya Di atas batu karang Maka seharusnya Alam maut Tidak menguasai Tapi Kebanyakan orang Tidak mengerti Tentang esensi ini Sehingga Waktu ke gereja Kita hanya datang ke gereja Kita dengar firman Kita pulang Ya sudah Wih keren ya Firmannya keren Mantap deh Wah firmannya ngantuin Wah ini ya gini Asyarnya ini Masa bajunya begini Oh ini begini Oh pujiannya ini Kita hanya berputar Putar disana Sedangkan esensi gereja Ingat ini Sangat powerful Karena alam maut Tidak menguasainya Jadi kalau kita sadar Identitas gereja Kita berdiri Di atas batu karang Dan kita ini Adalah bukan hanya Mendengar Tapi melakukan Maka seharusnya Apapun yang kita alami Kita bisa Mengatasi Dan melewatinya Karena bahkan Alam maut Tidak akan menguasai Tapi kalau kita Tidak tahu Esensi gereja Sekalipun kita pelayanan Kita melayani Sekalipun kita ini Bayar harga Tapi ingat ini Banyak jalan yang disangka Orang itu lurus Tapi ujungnya Maut Banyak orang yang melihat Weh orang yang cinta Tuhan Tapi ujungnya maut Buat apa Hari ini Kita harus Berkata Cukup dengan Gereja Gerejaan Kita harus berkata Cukup dengan Sudah main-main Gereja Kita tidak boleh Ada di fase itu Kita harus Mengerti Esensi gereja Kita jadi Gereja yang hidup Gereja yang bertumbuh Gereja yang punya Isi hati Tuhan Dalam kehidupan kita Ada amin Dan Tuhan selalu Selalu Beracara dengan Gereja Selalu begitu Tadi pagi Saya sampaikan di Yohanes Eh di Di Matius 21 Hari ini Saya sampaikan di Yohanes Pasal yang kedua Jadi awal Pelayanan Yesus Di Yohanes Pasal 2 ini Yang kita akan baca Bersama-sama nanti Yesus itu Memulai Karir pelayanannya Dengan dia Membersihkan Baik suci Dan sebelum Dia disalipkan Dia pun Mengakhirinya Dengan dia juga Membersihkan Baik suci Karena dia tahu Bahwa gereja itu Gak ada gereja yang sempurna Gereja itu harus Terus dimurnikan Dan terus Terus berproses Dan semua Kalau ada salah jalan Gak apa-apa Kita murnikan lagi Kita luruskan lagi Gak apa-apa Ini Sudah jalan aja Bukan baik sekali Dibersihkan Terus gak akan kotor lagi Tidak Yesus gak ngomong demikian Makanya pelayanan Yesus Dia ngomong bahwa Ini loh Gereja harus Terus 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 Nah gimana caranya sih Untuk kita ini Bisa membersihkan Gereja Seolah-olah Gereja ini Tidak berjalan Di jalan-jalan yang salah Tapi gereja ini Selalu ada Di dalam Desainnya Tuhan Mari kita bawa bersama-sama Di Yohanes Pasal yang kedua Yohanes Pasal yang kedua Ayat yang ketiga belas Sampai dengan Yang ke Dua puluh lima Ada sudah mendapat Kalau sudah dapat Katakan Respon yes Belum semuanya Yang sudah dapat Bisa respon yes Yesus menyucikan Baik Allah Ketika hari raya Pasca Orang Yahudi Sudah dekat Yesus berangkat Ke Yerusalem Baik suci Didapatinya Dalam baik suci Didapatinya Pedang-pedang lembu Kambing domba Dan merpati Dan penukar-penukar Dan penukar-penukar Uang duduk disitu Ia membuat Sambuk dari tali Lali Mengusir mereka Semua dari Baik suci Sedangkan semua Kambing domba Dan lembu mereka Uang penukar-penukar Dihamburkannya Ke tanah Dan meja-meja Mereka dibalikkannya Kepada pedagang-pedagang Merpati Ia berkata Ambil semuanya Ini dari sini Janganlah kau Membuat rumah Bapakku Menjadi tempat Berjualan Maka teringatlah Murid-muridnya Bahwa ada tertulis Cinta Untuk rumahmu Menghanguskan aku Orang-orang Yahudi Menantang Yesus Katanya Tanda apakah Yang dapat kau Tunjukkan kepada kami Bahwa engkau Berhak bertindak Demikian Mereka Jawab Yesus Kepada mereka Rombak baik Allah ini Dan dalam tiga hari Aku akan mendirikan kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun Orang mendirikan Baik Allah ini Dan engkau Dapat membangunnya Dalam tiga hari Tetapi yang dimasukkannya Dengan baik Allah Ialah tubuhnya sendiri Kemudian Sesudah ia Bangkit dari antara orang mati Barulah teringat Oleh murid-muridnya Bahwa hal itu Telah dikatakannya Dan mereka pun Percayalah Dan akan Kitab suci Dan akan Perkataan Yang diucapkan Yesus Sementara ia di Jerusalem Selama hari Raya Pasca Banyak orang Percaya dalam namanya Karena mereka Telah melihat Tanda-tanda yang diadakannya Tetapi Perhatikan disini Deep banget Ini buat saya Wow Oh percaya aja Gak cukup Lanjutin lagi Tetapi Yesus sendiri Tidak Mempercayakan Dirinya Kepada mereka Karena Ia Mengenal mereka Semua Dan karena Tidak perlu Seorang pun Memberi kesaksian Kepadanya Tentang manusia Sebab Ia tahu Apa yang Ada di dalam Hati Manusia Kita Kita gak boleh Puas Kalau kita Datang ke Gereja Kita bisa Percaya Kepada Tuhan Ironisnya Kita cuma Mau jadi Orang Kristen Yang hanya Percaya Tuhan Menerima Keselamatan Yang paling penting Adalah Waktu kita Percaya Dan Yesus Mempercayakan Dirinya Kepada kita Buat Apa Kalau Kita Percaya Tuhan Tuhan Tidak Percaya Kita Buat Apa Kalau Kita Mengasih Orang Dan Orang Tidak Mengasih Kita Kita Seperti Orang Yang Bertepuk Sebelah Tangan Cintanya Begini Gak Gak Pernah Gatuk Gak Pernah Tau Isi Hatinya Gak Pernah Tau Apa Yang Tuhan Mau Gak Pernah Tau Yang Tau Ada Tuhan Itu Tuhan Yang Salah Tuhan 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 Selalu Punya Rancangan Kecelakaan Tuhan Itu Jahat Tuhan Ini Mana Tuhan Mana Tuhan Waktu Benturannya Begitu Cuma Itu Aja Tapi Perhatikan Jadi Orang Percaya Tidak Boleh Hanya Aku Percaya Tuhan Yang Perlu Kita Kejar Adalah Ini Bukan Hanya Aku Percaya Tuhan Tapi Tuhan Juga Mempercayakan Dirinya Kepada Kita Ada Amin Jadi Gereja Kita Ngerti Hari Ini Gak Cuma Kita Ini Hanya Main Ke Gereja Absen Di Gereja Tiap Minggu Tapi Kita Nggak Ngerti Apa Itu Gereja Kita Harus Mengerti Bahwa Ini Loh Kok Bisa Tuhan Itu Marah Membersihkan Semuanya Bambang Membersihkan Segala Sesuatu Dibait Tuhan Rasanya Dipersihkan Semuanya Rasanya Gitu Kenapa Tuhan Begitu Karena Dia Cinta Rumah Tuhan Karena Dia Cinta Rumah Tuhan Tuhan Tidak Pernah Mendesain Gereja Untuk Jadi Tempat Jualan Tuhan Selalu Mendesain Gereja Sebagai Rumah Doa Bagi Segala Bangsa Saya Dikatakan Demikian Rumah Tuhan Itu Seperti Rumah Doa Segala Bangsa Saya Cuma Mikirin Tuhan Kenapa Tuhan Bisa Marahnya Sekaya Gini Baru Kali Ini Lihat Begitu Dateng Pada Awal Pelayanan Yesus Dateng Dateng Langsung Ini Ngapain Ini Langsung Warah Diberantakin Semua Gak Boleh Jualan Disini Blah 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 Ngapain Kalian Begini Kok Tiba Tiba Bisa Marahnya Begitu Karena Yesus Tahu Di dalam Gereja Ada Kuasa Yang Besar Di dalam Gereja Tidak Ada Gereja Yang punya Visi Yang Kecil Di Dalam Gereja Gereja Itu Pasti Punya Visi Yang Besar Di dalam Gereja Visnya Adalah Rumah Doa Bangsa 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 Saya merenungkan Rumah Doa Bangsa Bangsa Kenapa Rumah Doa Bangsa 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 Ya Mungkin Ada Orang Yang datang Kesini Nanti Kalian Berdoa Tapi Tidak Maksudnya Rumah Doa Bangsa 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 Rumah Doa Yang punya Visi Yang Lebih Besar Jadi Di dalam Gereja Seharusnya Orang Menjadi Besar Karena Visi Gereja Di dalam Gereja Orang Jadi Besar Karena Visi Gereja Oh Karena Gereja Ini Begini Karena Gereja Ini Jalan Karena Gereja Ini Lagi Merintis Disini Karena Gereja Ini Ada Di dalam Pergerakan Ini Tau Gak Tau Tidak Tidak Sadar Akhirnya Kita Jadi Gereja Menjadi Besar Di dalam Rumah Tuhan Rumah Doa Bagi Bangsa Bangsa Tidak Sekecil Yang Kita Bayangkan Rumah Doa Sembayang Nantilah Menabur Doa Menabur Doa Dan Menuhai Sukacita Kita Banyak Doa Gak Gitu Tapi Rumah Doa Bagi Bangsa Bangsa Tau Di dalam Rumah Allah Kenapa Yesus Jengkel Ini Adalah Visinya Besar Kenapa Kau Cuma Hanya Jadi Kecil Aja Kenapa Dalam Visi Yang Besar Kamu Cuma Hanya Yang Kecil Aja Kamu Akan Menjadi Besar Di Dalam Rumah Tidak Ada Di Dalam Sebuah Rumah Orang Tunya Berkata Gak Papa Kamu Gak Usah Pintar Gak Usah Menjadi Besar Kamu Jadi Anak Papa Aja Tenang Papa Terima Sudah Selesai Dia Jadi Orang Yang Kerdil Gak Ada Orang Tua Begitu Yang Ada Orang Tua Adalah Dia Ada Di Dalam Rumah Dan Orang Tua Berkata Kamu Jadi Besar Lebih Besar Daripada Dedi Kamu Lebih Besar Daripada Dedi Kamu Lebih Hebat Kamu Visi Kesana Kamu Punya Visi Kesini Kamu Punya Visi Kesini Kamu Lebih Hebat Daripada Orang Tua Di Dalam Rumah Kita Sadar Kita Ada Di Dalam Visi Yang Lebih Besar Tapi Yesus Marah Karena Dia Lihat Di Dalam Visi Yang Besar Kenapa Semuanya Simple Dikasih Cuma Hanya Jualan Ya Kalau Jualannya Ini Membantu Itu Pun Sebetulnya Itu Pun Sebetulnya Membantu Ya Membantu Tapi Salah Tempat Kenapa Ada Orang Jualan Lembu Kenapa Ada Orang Jualan Jualan Kambing Domba Kenapa Merpati Karena Mereka Usah Jauh Jauh Bawa Persembahan Yang Mereka Harus Persembahkan Di Dalam Baid Alat Gak Usah Bawa Dari rumah Beli Disitu Bisa Tapi Yang Salah Tempatnya Ini Visi Yang Besar Kenapa Small Kenapa Dari Visi Yang Besar Kamu Jadikan Kecil Terus Kenapa Ada Penukar Uang Dengan Mata Uang Romawi Makanya Ada Konteksnya Penukar Uang Disana Lo Salah Enggak Enggak Salah Sebetulnya Semua Itu Oke Tetapi Tempatnya Salah Tempat Yang Punya Visi Yang Besar Sedangkan Kita Cuma Hanya Menjadi Tempat Menjadikannya Tempat Tempat Transaksional Gereja Jadi Tempat Transaksional Kalau Tuhan Sayang Sama Saya Saya Begini Kalau Tuhan Sayang Saya Kalau Tuhan Berkati Saya Tuhan Sayang Saya Saya Gini Saya Lebih Lagi Kalau Tuhan Begini Transaksional Sehingga Tuhan Berkata Begini Cinta Akan Rumahmu Menghanguskan Aku Yesus Sedang Ngajarin Murid-muridnya Dan Gereja Yang akan Dia rintis Dimana Semua Semuanya Di gereja Kita Gereja Kamu Gereja Kita Semuanya Adalah Gereja Bukankah Begitu Yesus Sudang Mengajarin Kita Semua Adalah Begini Cintakan Rumahmu Itu Menghanguskan Aku Jadi Kita Ini Gak Boleh Ngomong Tentang Kalau Kamu Cinta Jangan Jadikan Tempat Transaksional Ke Gereja Cuma Cari PH Pelayanan Cuma Cari Jabatan Kini Semuanya Lihat No Cintakan Rumahmu Itu Yang Menghanguskan Aku Yesus Sudang Mengajarin Ini Semuanya Bukan Karena Aturan Hukum Yang Terutama Dan Yang Pertama Kasihlah Tuhan Alam Dan Sekinap Hatimu Kekuatan Jiwa Akal Budimu Dan Kasihlah Sesama Manusia Seperti Kamu Mengasih Dirimu Sini Bukan Hukum Dan Hukum Tetapi Tuhan Berkata Aku Datang Untuk Apa Bukan Meniadakan Hukum Taurat Tetapi Aku Datang Untuk Menggenapinya Aku Apa Aku Mengasih Aku Datang Dengan Kasih Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepada Tidak Binasa Tapi Beroleh Hidup Yang Kekal Kita Tahu Bahwa Tuhan Datang Dan Dia Datang Dengan Kasih Dia Tidak Datang Dengan Aturan Melayani Bukan Karena Aturan Melayani Karena Kita Mengasihi Kita Ada ke Gereja Karena Kita Mengasihi Kita Doa Karena Kita Mengasihi Kita Baca Firman Karena Kita Mengasihi Bukan Karena Kita Mau Bertumbuh Bukan Karena I Love Jesus Kita Jadi Gereja Yang Mengerti Hari Ini So Tuhan Kalau Gitu Aku Mau Mengasihi Cintakan Rumah Menghanguskan Aku Tidak Cuma Jadi Orang Yang Cintakan Rumah Tidak Hanya Cintakan Rumah Di Rumah Ini Kita Dibesarkan Kita Didoakan Kita Dituntur Dibimbing Semuanya Bukan Hanya Itu Tapi Cintakan Rumah Menghanguskan Aku Kata-kata Menghanguskan Aku Berarti Begini Cinta Ini Menghanguskan Aku Sampai Aku Tidak Punya Keinginan Untuk Diriku Sendiri Hanya Pengen Lihat Rumah Ini Mengenapi Melihat Gereja Ini Mengenapi Rencananya Tuhan Aku Maunya Begitu Kita Kukurkan Visinya Visi Pribadi Maksudnya Kita Kukurkan Visi Pribadi Kita Kata-kata Menghanguskan Artinya Aku Tidak Hidup Bagi Diriku Sendiri Aku Tidak Hidup Bagi Diriku Aku Sudah Hamus Aku Tidak Hidup Bagi Diriku Sendiri Aku Hidup Bagi Visi Tuhan Aku Hidup Bagi Rencana Tuhan Bukankah Itu Gereja Tapi Seringkali Kita Ada Disana Saya Diingatkan Tiba-tiba Waktu Doa Tadi Sebentar Saya Ini Sukanya Neko Neko Rambut Ini Saya Cat Macem-macem Tahun 2000 Tahun 97 Rambut Saya Sudah Blondi Jadi Anda Punya Gembala Yang Unik Nyantrik Tahun 97 Rambut Saya Sudah Blondi Kau Jalan-jalan Kau Orang Bule Bener Makasih Dibanggil Kau Bule Itu Dari Sana Ketemu Kau Philip Sudah Selesai Ketemu Kau Philip Hidupmu Sudah Hangus Rambutmu Juga Hangus It's funny Story Tapi Saya Kaingetan Itu Tadi Kemarin Habis Dari Mana Saya Ketemu Sama Orang Adep S-Pro Waduh Rambutnya Biru Keren Banget Saya Bila Sama Silina Keren Banget Ini Orang Model Modelnya Ibu Slim Gitu Tapi Dia Handle Semua Ibadah Dimana Gereja Lain Bukan Gereja Maus Errol Kenalan Sama Saya Oh Dia Adiknya Ketua Sinode Ini Terus Ngobrol Saya Kenal Sama Ini Terus Dia Ngobrol Eh Ketemu Dih Gatuk Ngobrol Rambutnya Keren Banget Aku Pengen Lo Saya Bila Aku Pengen Ingat Hidupmu Sudah Hangus Aduh Kegosongan Ini Tapi Funny Story Saya Tahu Akhirnya Saya Taruh Masa Muda Saya Taruh Semuanya Gak Gampang Patuh Saya Serahkan Hidup Saya Sama Tuhan Untung Loh Saya Sudah Putuskan Dengan Keputusan Kalau Enggak Saya Geter Skripsi Saya Menarik Sekali Perusahaan Australia Dan Perusahaan Singapura Telepon Saya Mas Harip Iya betul Oke Besok bisa interview Di Solo Satu Saya Lupa Yang di Australia Di Solo Yang satu Di Semarang Itu Saya Ngomong Sama Pasar Benat Yes Kobe Aku Berikan Hidupmu Jadi Hamba Tuhan Sepenuh Waktu Gak Gampang Setelah Aku Putusan Begitu Langsung Ada Telepon Masuk Kok Nomor Gak Dikenal Saya Telepon Saya Angkat Teleponnya Saya Getar Ini perusahaan Luar negeri Aduh Lemes deh Saya Bener Nggak Ini Sudah Mulai Goyang Lagi Ini Ini Hangus Ini Well done Atau Medium rare Ini Well done Medium rare Ini Bingung Saya Sudah Sudah Mantap Terima kasih Saya sudah Bekerja Di mana Di gereja Oh ya Sudah Pak Terima kasih Tuhan Berkati Terima kasih Pak Tutup Latah Tuhan Berkati Terus Telepon lagi Nggak selang Berapa lama Telepon lagi Perusahaan Singapura Saya bilang Nama perusahaan Saya lupa Tapi Bahasa Saya gak Notice Ini Digoyain Kanan Kiri Digoyain Kanan Kiri Dengan Jabatan Promosi Dan Masa depannya Lebih baik Sudah Kuat Berdiri Akhirnya deh Keluarga Ngalami Masalah Blah Blah Harus Seorang Anak Yang paling Kecil Dan Bisa Meneruskan Pekerjaan Orang tua Harus Hadir disana Pilihan yang berat Saya sudah bilang Sama Pastor Moro Waktu itu Komoh Keliatannya Aku Gak deh Aku harus Bantu orang tua Gini-gini Pastor Moro Bilang gini Lebih hebat Kamu atau Tuhan Tuhan Kalau itu Setelahkan Keluarga Kamu Sama Tuhan Kamu Melayani Dia Saya bilang Siap Ini Sudah Angus Ini Sudah Well done Dan 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 Well done Sudah Sampai Gosok Saya ngerti Tiba-tiba Di dalam Perjalanannya Apakah Buildan Sudah Selesai Belum Barang Siapa Mau Mengikut Aku Dia harus Menyangkal Diri Pikul Salib Dan Ikut Aku Terus Jalan Aduh Tuhan Sungguhan Tak Sungguhan Tapi ingat Ini Cinta Akan Rumah Menghanguskan Aku Kamu hidup Bukan buat Visimu Lagi Kamu hidup Buat Visiku Kamu hidup Bukan untuk Visi Pribadimu Tapi Kamu hidup Untuk Rencanaku Yang aku Sudah Desain Buat Kamu Yes Tuhan Kuatkan Tuhan Goyah sedikit Isi saya bilang Bisa Isi saya goyang Bisa Goyang Semua Kita Bisa Sungguh Tidak Gampang Tapi Cinta Dan Kasih Itu menjadi Landasan Dan Fondasi Kita Untuk Kita Hidup Di dalam Kehidupan Bergereja Di dalam Gereja Kita Konflik Di dalam Gereja Kita Dimatangkan Didewasakan Di dalam Gereja Kita Mengerti Kasih itu Menutupi Segala Pelanggaran Di dalam Gereja Kita harus Mengerti Gimana Diajar Kita Memberi Yang Terbaik Di dalam Gereja Ini Dan Itu Adalah Di dalam Gereja Dan Dasarnya Adalah Kasih Kalau Kita Masuk Ke Gereja Kita Mau Datang Ke Gereja Kita Datang Di sana Cuma Kita Hanya Melihat Segini Saja Sudahlah Ingat Pilihannya Cuma Dua Aku Aku Bapak 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 Baca Matanya Ngantuk Ujungnya Maut Tak Belani Pelayanan Latihan Ujungnya Maut Gak Mau Dong Kita Tahu Endingnya Yang Jelasnya Apa Saya Senang Sekali Ada Seorang Ngomong Sama Saya Begini Coba Kalau Kamu Buka Mata Selalu Mikirkan Begini Start With The End In Mind Start With The End In Mind Kata-kata Itu Kayak Wah Besok Kalau kamu Ada Batu Nisan Tulisannya Mau Apa Seorang Petarung Jalanan Yang Mengasih Tuhan Atau Apa Saya Pengen Tulis Di Batu Nisan Saya Born Servant A Lovely Husband Good Daddy Saya Mau tulis Di Sana I Start With The End In Mind Banyak Orang Gak Bisa Lakukan Itu Karena Apa Lupa Semua Start With The End In Mind Kita Bisa Melayani Kita Lakukan Apa Tapi Kalau Cinta Kita Gak Ada Cinta Lagi Ya Sudah Ada Empat Hal Untuk Kita Bisa Bertumbuh Di Dalam Cinta Kita Kepada Tuhan Ephesus Yang Kelimu Coba Kita Lihat Sorry Ephesus Pasal Yang Ketiga Ayat 16 Sampai Dengan 21 Anda Diberkati Tuhan Biar Diberkati Kata Amen Ephesus 3 Ayat 16 Sampai 21 Aku Berdoa Supaya Ia Menurut Kekayaan Kemuliaannya Menguatkan Dan Meneguhkan Kamu Oleh Rohnya Di Dalam Batin Sehingga Oleh Iman Kristus Diam Di Dalam Hatimu Dan Kamu Berakar Dan Berdasar Di Dalam Kasih Aku Berdoa Supaya Kamu Bersama Sama Dengan Segala Orang Kudus Dapat Memahami Betapa Lebarnya Dan Panjang Dan Tinginya Dan Dalamnya Kasih Dan Dapat Mengenal Kasih Itu Sekalipun Ia Melampaui Segala Pengetahuan Aku Berdoa Supaya Kamu Dipenuhi Dengan Seluruh Kepenuhan Allah Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Bagi Dialah Kemuliaan Di Dalam Jemaat Di Dalam Gereja Dan Di Turun Temurun Sampai Selama Lamanya Amin Katakan Amin Gimana Kita Bisa Bertumbu Di Dalam Cinta Atau Kasih Kita Terhadap Rumah Tuhan Yang Pertama Adalah Selalu Dimulai Dari Ini Kasih Itu Bukan Karena Penampilan Luar Kasih Itu Selalu Dimulai Dari Dalam Selalu Dimulai Dari Dalam Jadi Kalau Kita Ngomong Pertumbuhan Cinta Kita Ini Karena Dia Jadi Inilah Itulah Itu Akan Sementara Karena Yang Di Luar Ini Adalah Sementara Tapi Yang Di Dalam Ini Loh Kalau Kita Mau Jadi Orang Yang Semakin Lebih Mengasihi Mencintai Yang Diperbaiki Adalah Komitmen Di Dalam Hati Bukan Bukan Pentingkan Outlook Gak Penting Outlook Itu Orang Mau Ngapain Apa Mau Ngapain Ajar Gak Penting Hatinya Makanya Kalau Ada Orang Tanya Kamu Ini Canggap Begini Kok Pas Begini Kamu Gak Salah Pilih Tidak Gak Kok Bisa Padahal Ada Banyak Orang Yang Mau Sama Kamu Termasuk Aku Misalnya Gitu Yang Yang Aku Lihat Bukan Penampilan Luar Yang Aku Lihat Ada Di Dalam Hatinya Dipulai Dari Dalam Yang Prime Prime Oke Juga Senyum Senyum Sendiri Gak Lagi Nyeder Kamu Enggak Tapi Ini Kalau Kita Mau Bertumbuh Di Dalam Cinta Dan Kasih Itu Semua Dimulai Dari Hati Dulu Bukan Penampilan Luar Saya Dapatkan Ibu Gembala Anda Ini Juga Sama Saya Gak Masuk Hitungan Buka Aib Sendiri Saya Gak Masuk Hitungan Dia Gak Punya Mimpi Suami Kayak Saya Dia Pengen Suaminya Kayak Artis Korea Gak Dia Pengen Buah Semua Kriteria Dia Ada Lima Kriteria Waktu itu Saya Lupa Tinggi Ada Macem-macem Cuma Satu Kriteria Yang Masuk Sama Kamu Apa Itu Saya Bila Putih Saya Bila Puji Tuhan Masih Ada Satu Kalau Gak Masuk Sama Sekali Kasian Dia Hidup Dalam Derita Aku Salah Pilih Saya Dulu Orang Lebih Banyol Dari Ini Kamu Orang Gak Pernah Serius Selagi Ngomong Apa Saya Bisa Dagil Kemana Lagi Ngomong Apa Saya Bisa Lari Kemana Dagil Apa Dia Bilang Gini Orang Serius Gak Sih Waktu Saya Ngomong I love You Dia Serius Gak Sih Dia Serius Aku Serius Seserius Apa Seserius Semua Pemimpin Aku Hadap Di Anak Kesayangan Bari Para Leader Leader Kita Dulu Anak Kesayangan Semuanya Jadian Sama Ini Saya Serasa Dihakimi Yakin Kamu Jadian Sama Ini Iya Kan Dulu Saya Terkenal Nakal Sukanya Godain Cewek Sana Godain Cewek Sini Saya Terkenal Begitu Dulu Dulu Ya Sekarang Aman Jadi Waktu Mau Ini Sudah Aduh Ampun Tuhan Akhirnya Saya Ngomong Iya Terus Saya Bila Kok Kamu Bisa Pilih Yang Putih Ini Karena Dia Lihat Apa Yang Ada Di Dalam Saya Kok Bisa Sih Aku Lihat Kamu Bila Bila Aku Mati Matian Kamu Orang Yang Baik Itu Kan Kamu Flase Supaya Kamu Mau Kalau Sudah Mau Aku Jadi Jahat Lagi Gitu Ini Banyolan Saya Tau kan Saya Tipe Model Yang Kayak Apa Kan Jadi Tau Ya Orang Yang Serius Gak Serius Gak Serius Tapi Saya Mau Ngasih Tau Kalau Kita Mau Bertumbuh Cinta Semua Dimulai Dari Dalam Bukan Menemukan Yang Diperbaiki Bukan Luarnya Yang Diperbaiki Dalam Yang Diperbaiki Orang Yang Semakin Mau Bertumbuh Di Dalam Harus Dari Dalam Dulu Makanya Efesus Berkata Demikian Aku Berdoa Supaya Ia Menurut Kekayaan Kemuliaannya Menguatkan Dan Meneguhkan Kamu Oleh Rohnya Di Dalam Batin Bukan Di Luar Tapi Di Dalam Batin Mungkin Orang Bisa Lihat Ya Wah Kalau Rumahnya Semakin Ini Semakin Ini Penampilan Luarnya Dan Semuanya Lebih Baik Lebih Baik Jadi Lebih Sayang Tapi Kalau Sudah Enggak Penampilan Luar Gedung Ini Juga Pasti Bisa Usang Masih Kalau Usang Masih Kita Sayang Masalahnya Kalau Enggak Berarti Kita Hanya Mementingkan Yang Di Luar Di Dalam Batin Ngomong Tentang Kita Kalau Mau Cintanya Lebih Lagi Semua Prosesnya Di Dalam Sini Yang Perlu Mau Tubuh Cintanya Dimulai Dari Dalam Pentingnya Kita Memperhatikan Yang Di Dalam Bangun Kehidupan Kita Sama Tuhan Bukan Bukan Cuma Hanya Aktivitas Bangun Pertumbuhan Itu Perhatikan Disini 2 Korintus 4 16 18 2 Korintus 4 16 18 18 Paulus Mengajarkan Demikian Sebab Kami Tidak Tawar Hati Meskipun Manusia Lahiriya Kami Semakin Merosot Namun Manusia Batini Kami Diperbarui Dari Sehari Sebab Penderitaan Yang Ringan Sekarang Ini Mengerjakan Bagi Kami Kemuliaan Yang Kekal Melebih Segala Galanya Jauh Lebih Besar Daripada Penderitaan Kami Sebab Kami Tidak Memperhatikan Yang Kelihatan Melainkan Yang Tidak Kelihatan Karena Yang Kelihatan Adalah Sementara Sedang Yang Tidak Kelihatan Adalah Kekal Perhatikan Disini Kalau Kita Mau Lihat Hanya Kalau Kita Ngomong Wah Setiap Gereja Itu Pasti Punya Cacatnya Setiap Gereja Itu Pasti Punya Cacatnya Maksudnya Itu Tidak Sempurna Setiap Gereja Pasti Punya Ada Ini Ada Fase Ini Ada Fase Itu Ada Yang Habat Tuhannya Begini Ada Ini Kita Semua Tau Itu Setiap Gereja Itu Pasti Punya Ada Sesuatu Yang Tidak Sempurna Tapi Kalau Kita Membuat Membuat Kita Memperhatikan Yang Di Luar Gini Kita Tidak Tau Esensi Yang Di Dalam Gerejanya Maka Kita Tidak Pernah Bisa Bertubuh Mengasihi Gereja Tidak Pernah Bisa Bertubuh Mengasihi Gereja Gereja Ini Ada Tubuh Kristus Gereja Itu Pengembangan Amanat Agung Gereja Itu Membuat Kita Semakin Bertumbuh Gereja Yang Menuntun Gereja Yang Ini Memuridkan Kita Apalagi Fisi Kita Jelas Kalau Kita Bisa Ada Di Dalam Framing Itu Kita Tau Oke Gereja Gak Sempurna Aku Tau Tapi Hatinya Baik Kok Sekalbun Modalnya Banyolan Gini Tapi Dia Baik Orangnya Nah Akhirnya Jadilah Saya Bisa Paham Yang kedua Adalah Ini Bagaimana Kita Bisa Bertumbuh Di Dalam Kasih Mencintai Rumah Tuhan Itu Adalah Dikatakan Berakar Sehingga Kamu Bisa Berakar Karena Berakar Saya Merenungkan Disini Adalah Kata-kata Akar Artinya Ini Bapak Ibu Saudara Kata-kata Berakar Artinya Cuma Gini Kita Waktu Kita Semakin Cinta Semakin Mengasihi Kita Harus Semakin Mengenal Bukan Pasif Kalau Kalau Kita Kalau Kita Mau Berakar Kita Mau Semakin Cinta Semakin Kenal Harus Berakar Banyak Orang Tidak Bisa Terima Sesuatu Yang Ibaratnya Sesuatu Yang Besar Dari Tuhan Bahkan Karena Dirinya Gak Mau Berakar Dikit Gak Bisa Berakar Itu Artinya Kita Sampai Kuat Disitu Berakar Artinya Gini Kita Tahu Bahwa Ini Aku Hidup Ini Bagi Fisi Aku Hidup Ini Bagi Fisi Fisi Tuhan Tuhan Taruh Dalam Hidupku Tapi Kalau Orang Tidak Mau Berakar Cuma Nempel Aja Nempel Sana Nempel Sini Nempel Sana Nempel Sini Dia Bisa Cari Ini Yang Baik Dimana Ini Yang Baik Dimana Kita Gak Akan Pernah Tahu Dan Akan Pernah Cinta Gereja Kalau Mau Cinta Gereja Putuskan Tempat Dimana Aku Bertumbuh Dan Berakarlah Di sana Kenali Visi Gereja Katakan Berakar Semua Semua Resource Atau Semua Kisi Semua Apa yang Didapat Hanya Di Gereja Itu Itulah Berakar Loh Tapi Kita Kalau Ada Pengajar Yang Loh Gak Masalah Tapi Kalau Kita Berakar Kita Tahu Kebenarnya Dimana Dan Kita Harus Ngapain Itulah Berakar Orang Tidak Mau Berakar Orang Itu Mudah Sekali Tercabut Dan Mati Kalau Kita Mau Berakar Jadi Kita Cuma Punya Satu Sumber Kita Harus Ngerti Kalau Tidak Kita Gak Bisa Berakar Ini Agak Dalam Saya Ngomong Ini Kalau Kita Tidak Berakar Kita Tidak Bisa Siap Dan Tidak Bisa Menerima Apa Yang Sudah Alah Sediakan Bagi Kita Orang Yang Tidak Mau Berakar Tanah Yang Dihakan Apa Semua Semua Hal Yang Dibutuhkan Oleh Tanaman Sudah Ada Disana Tinggal Kamu Mau Berakar Dan Hisapkan Dirimu Kamu Sampai Lebih Dalam Lagi Kalau Belum Kuat Lebih Dalam Lagi Kalau Lebih Dalam Lagi Sampai Kamu Ngerti Dan Sampai Kamu Hidup Tapi Banyak Orang Cuma Ya Segini Sudah Gak Ada Sudah Gini Aja No Lebih Dalam Lagi Diper Lagi Lebih Diper Lagi Fokusnya Kita Harus Berakar Sehingga Kita Tahu Apa Yang Tuhan Sediakan Buat Kita Kenapa Orang Tidak Mau Berakar Sederhana Kata-kata Berakar Artinya Apa Butuh Effort Butuh Usaha Jadi Kalau Kita Mau Berakar Kita Nanam Sebuah Pohon Kalau Tidak Dapat Air Dia Akan Terus Kebawah Sampai Menemukan Air Butuh Effort Kadang Ketemu Batulah Kadang Ketemu Apalah Kadang Ketemu Apa Butuh Effort Kenapa Orang Tidak Berakar Sederhana Sebetulnya Tidak Mau Berusaha Kalau Orang Tidak Mau Berusaha Gimana Gak Mungkin Dia Sayang Tandanya Orang Sayang Dia Akan Belain Kita Betul Atau Betul Kalau Beneran Sayang Sorry Ya Hujan Gak Jadi Main Ke Rumah Mu Hah Hujan Aja Mundur Wait A minute Kamu Sayang Sama Aku Beneran Gak Sorry Ya Aku Lagi Sibuk Sibuk Banget Kerjaannya Gak Sampai Gak Sampet Ngechat Kamu Saya Mikir Oke Soalnya Aku harus Kumpulkan Uang Supaya Kita Bisa Meritnya Cepat Wah Perempuannya Udah Gitu Usah Begini Oke Kamu Sekuntang Aku Lima Tahun Pun Gak Apa Kamu Kerja Yang Baik Di Dalam Lima Tahun Itu Udah Kecantol Sama Yang Ini Udah Kecantol Sama Yang Itu Do you mudeng Banyak orang itu begitu Gak mau effortnya lebih Gak mau punya komitmen Maunya ya biasa aja Gak usah aku sibuk banget Sorry ya Gini It's up to you lah Apalagi Dengan rumah Tuhan Kalau kita ngomong Cintakan rumahmu Menghanguskan aku Gak mau bayar harganya lebih Gak ini Bukan apa-apa Di GMS Bukan jemat untuk gereja Gereja untuk jemat Jelas sekali Kita ada akan abuse jemat Kalau ada Kasih tau saya Kalau saya begitu Kasih tau Pak Bernard Kalau Pak Bernard gitu Kasih tau yang lain Kita gak ada senaman Semuanya kita terbuka Kita gak akan abuse Tapi ingat ini Semakin cinta Semakin berakar Kadangkala melewati Masa sulit bersama-sama Gak apa-apa Seru kan Susah senang bersama Susah senang bersama Senyum nangis Sama bersama Ujungnya berpisah Sedih jadinya Coba kalau susah senang bersama Ujungnya semakin menjadi satu Dan bertumbuh Terus ke atas Kita berkata Aku semakin cinta rumah ini Bener-bener menghanguskan Tapi kita perlu tertanam Perlu berakar Masalahnya Kalau gak Gak mungkin bisa cinta rumah Tuhan Gak mungkin Kita harus berakar Tentukan tempat Dimana kita berakar Dan yang kedua adalah Berdasar di dalam kasih Sorry Yang ketiga Berdasar di dalam kasih Kalau kita mau tahu Yang pertama adalah Di dalam Kita lihat Bukan pentingannya Di luar Yang kedua berakar Tentukan tempat kita bertumbuh Dan yang ketiga Kalau kita mau semakin cinta rumah Tuhan Kita harus berdasar Di dalam kasih Apapun yang kita lakukan Dasarnya cuma satu kasih Apapun itu Memberi dengan kasih Semelayani dengan kasih Semuanya yang kita lakukan Karena kita mengasihi Bukan karena pemimpin minta Bukan karena tanggung jawab leader Bukan karena ini Bukan karena itu Tapi karena kita mengasihi Aku melakukan ini Bukan karena kamu istriku Kalau itu istriku Jadi lahirnya Jadi tanggung jawab Kalau tanggung jawab Jadinya berat Kamu kok nuntut terus Bagi istri Make upnya Buan Jangan Pakai yang mahal-mahal Kamu nuntut terus Bagi istri Cek coklah suami istri Suami juga nuntut istrinya Ini semua Semuanya gitu Kasih berdasar dengan Kasih artinya Ingat ini Kasih itu berkorban Kasih itu Tidak cari keuntungan Semua yang dilakukan Dengan dasar kasih Bukan kredit Kita siap bayar harganya Karena kita mengasihi Fondasinya disana Kita gak boleh hitung-hitungan Apa yang sudah diberikan Kalau hitung-hitungan Perhatikan Kalau kita hitung-hitungan Sama Tuhan Tuhan akan hitung-hitungan Sama kita Apapun yang kamu sudah hitung Tidak bisa menebus Dan membayar harga Darahku Untuk aku berikan kepada kamu Gak bisa dibeli Kita mau ngomong apapun Diam Jangan hitung-hitungan Kalau kita mau bertumbuh Dalam kasih Jangan hitung-hitungan Kalau kita hitung-hitungan Ngitung kredit Aku udah capek-capek Aku sudah ngapain Lakukan ini dan itu Tujuanku itu apa Aku susah-susah Hari ini Detik disanalah Kita sudah mulai kehilangan Apa yang kita lakukan Bukan lagi karena kita mengasihi Tapi apa yang kita lakukan Karena tanggung jawab Silahkan gak bisa lihat Ending kita mau dimana Start With The end In mind Saya teringat itu Dan saya bilang Yes Jangan Hitung-hitungan Dan di dalam kasih Tidak ada ketakutan Aku kalau gak melayani Takut pemimpinku itu Nanti marah Aku takut Ini begini Aku takut Kalau aku begini Nanti semuanya Akhirnya kita ada Di dalam kasih Tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna Melenjamkan ketakutan Sebab ketakutan Mengandung hukuman Barang dan barang Siapa takut Ia tidak sempurna Di dalam kasih Itu firman Tuhan Jadi kita lihat So kita harus kembalikan Semua dasarnya adalah Karena kita mengasihi Dan yang keempat adalah Bagaimana kita semakin bertumbuh Adalah Kadangkala Kasih itu Melampaui pikiran manusia Kadangkala Kasih itu Melampaui pikiran manusia Kok bisa ya orang ini Belan-belain Kerja begini Kok bisa ya orang ini Begini Ngapain sih susah-susah Iya-iya bener ya Ngapain susah-susah Nah disana Tidak hangus Masih medium rare Masih medium rare doang Belum well done Kalau mau well done Well done my servant Ini belum well done Kalau ada orang ngomong gitu Ya bener juga ya Ngapain ya Kan hidupku disini Hidupku kan begini No 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 Kita besar di dalam rumah Dikatakan ini rumah Cintakan rumah itu Menghanguskan Ngapain repot-repot Karena aku mengasih Cuma itu aja Gak ada dasar yang lain Tapi yang keempat ini Melampaui pikiran manusia Kidung Agung berkata demikian Kidung Agung Pasal yang ke delapan Ayat yang kelima Sampai dengan Kidung Agung Pasal yang ke delapan Ayat yang kelima Sampai dengan Yang ke delapan Melampaui pikiran Sehingga Firman Tuhan Di Ephesus tadi Sehingga kita bisa dapat Memahami Betapa Dalamnya Tingginya Lebar Dan panjangnya Kasih Tuhan Yang sekalipun Melampaui Segala pengetahuan Cinta Kalau kita mau terus bertumbuh Dalam cinta Sometimes Kadangkala Kita perlu Lakukan sesuatu Yang Uncommon Atau gak biasa Kalau Tentu yang di luar Yang di luar pikiran Coba kita lihat Hidung Seperti dunia Seperti dunia Seperti dunia Seperti dunia orang mati Nyalanya adalah Nyala api Seperti nyala api Tuhan Air yang banyak Tidak Tak dapat memadamkan cinta Sungai-sungai Tak dapat menghanyutkannya Sekalipun orang memberi Segala harta Benda rumahnya Untuk cinta Namun Pasti Ia akan Dihina Dua elemen kasih Yang melampaui Semuanya itu Ada dua Yang pertama adalah Kemesraan Atau passion Kok bisa ya Di ayat yang kelima Dikatakan demikian Ia bersandar Di sana Pada kekasihnya Ia muncul Dari padang gurun Bersandar Kepada kekasihnya Kalau kita Bener-bener Mengasihi Kok orang itu Ya masih bisa loh Manja-manjaan Udah berapa tahun Menikah Tapi masih bisa Aja romantis Kenapa ya Itu gak biasa loh Orang lain lakukan Itu gak biasa Kok masih bisa loh Bisa romantis Masih bisa begini Masih bisa begitu Berapa waktu yang lalu Kami anniversary Pernikahan Kita ngobrol Bu Guyona sudah 16 tahun nikah Lucu sekali lagi Mau selfie ini Ada cerita Mau selfie Sudah senyum sendiri Istri saya sudah senyum sendiri Kita mau selfie Bareng-bareng Gitu ya Saya cuma begini doang Saya gini kan Selfie kan gini biasa Anak muda kan Selfie Maksudnya Dia tak suruh cium saya Dia juga gini Saya mikir Iya 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 Maksudnya itu disini Terus kita ketawa semua Berdua orang Kita ketawa Kamu tuh kok Iya iya lucu ya Sudah 16 Kita 16 tahun nikah Kita ketawa Cuma kita berdua Yang ketawa Yang lain gak ada yang ketawa Ada apa siko Ada apa siko Gak ada apa-apa Tak bilang Lucu aja Cuma saya jadi Ngerti disana Kita yang bisa menikmati itu Ada kemesraan-kemesraan Yang muncul disana Nangkep gak Kalau kita sudah mulai Kehilangan gairah Kalau kita sudah mulai Kehilangan passion kita Hei 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 Kalau kita sudah mulai Kehilangan kerinduan Atau desire kita Untuk cintakan rumah Tuhan Be careful Kasih kita sudah mulai luntur Yang kedua Kasih itu Tanda kepemilikan Kasih itu Tanda kepemilikan Kalau kita mau ngomong Dua elemen kasih Yang pertama adalah Kemesraan Yang kedua adalah Kepemilikan Dikatakan tanda materai Disana disini dikatakan Di bawah pohon apel Kubangunkan engkau Disanalah ibumu Telah mengadung engkau Disanalah ia mengadung Dan melahirkan engkau Ayat yang ke enam Tarulah aku seperti materai Pada hatimu Seperti materai Pada lenganmu Karena cinta kuat Seperti maut Perhatikan disini Kasih itu Seperti tanda materai Ada tanda perjanjian Dan tanda perjanjian itu Tidak disembunyi Sembunyikan Tanda perjanjian itu Memang dikalungkan Dan diikat Di dalam leher Ditaruh Di dalam leher Ditaruh Diikatkan Di pada lehernya Itu tanda materai Jadi kalau orang zaman dulu Orang kalau pakai kalung Berarti dia sudah punya orang Gak usah lihat kanan kiri Ada yang pakai kalung Atau tidak Kalau gak Berarti jumlu Gak gitu Tapi saya mau kasih tau Kasih kalau kita mau melakukan itu Melampaui segala sesuatu Kita tau Kita gak Kita gak boleh Seolah malu-malu Harus ada tanda materai Yang ditunjukkan ini loh Bener Gerisa dimana Disana tuh loh Di bakuan lantai tiga Yang mana Yang itu Kan ada empat tuh Yang mana ya Yang itu Yang itu tuh yang mana Ya yang itu Gak boleh malu-malu Kadangkala kita ini Gak berani menunjukkan Kasih kita Show your love Sederhana Bagaimana Kita bisa Mengasih Mengasih rumah itu Cintakan rumahmu Menghanguskan Ingat ya Semua dimulai Dari dalam Komitmen kita Bukan dari orang ini Ngapain Gerisa ini ngapain No Tapi kita bener-bener Aku taruh ini Tuhan Yang kedua Kenali tempat Anda Bertumbuh Berakarlah disana Yang ketiga Lakukan segala sesuatu Dengan dasar kasih Gak usah hitung-hitungan Cari kredit Cari apa No Kalau kredit Semuanya Heran ya anak muda sekarang Saya berapa waktu yang lalu Lihat Putus sama pacarnya Semua barang yang dikasih Diminta Masih model gitu Di GMS ada gitu Ada gitu Putus Ya sudah Apa yang kita kasih sama Pulangan semua Dan dulu kamu titip Atau ngasih Kalau kamu ngasih Ya sudah dikasih Ya kamu titip Ya gak apa-apa Pulangin Makanya kalau dikasih Sesuatu sama seseorang Jangan Senang Yes Dikasih Tanyain Titip Atau ngasih Pertanyaannya Kita disini Kita dititip Atau kita Memberikan diri Itu dia Dan yang terakhir Ingat ini Melampaui Segala pikiran Kok bisa ya Sejelek-jeleknya Seenggak sempurnanya Semua cerita Dan semuanya Kita bisa mengasih Gereja Kok bisa Masih ada Kemesraannya Masih ada Wah kok bisa ya Orang ini Masih ada Sisi-sisi itunya Yang orang lain Bisa merasakan Wih Aduh sayang banget ya Kok kamu bisa Cinta gereja Kenapa Karena memang Tuhan taruh Aku disana Otomatis Aku harus cinta Gereja Karena gereja itu Yang mengasih aku Lebih dulu Pendoakan aku Semuanya Gereja yang nolong aku Mana gereja yang gak nolong Nah mulai ada kreditnya Terus gimana Sharekan dong Tapi melampaui Semua itu Betapa tinggi Dalam panjang Dan lebar Gak bisa diomongin Taruh diri disana Ada kemasraan disana Tunjukkan Kalau misalnya Memang itu Ya Punya standpoint Sendiri Dan berdirilah disana Jangan ragu-ragu Ibadah yang ketiga ini Saya mau ngomong begini Mari kita Taruh hidup kita Di dalam rumah Tuhan ini Karena rumah Tuhan ini Yang akan bawa kita Nanti akan ke bangsa-bangsa Suatu saat nanti Bahkan lihat nanti Saya percaya sekali Saya kemana-mana Ketemu sama orang GMS Ke ROSC ini Ketemu sama orang GMS Ketemu orang GMS Ketemu disana Bukan hanya di luar-luar negeri Tapi dimana-mana Ketemu loh Kok ada orang ini disini Ada orang Saltiga disini Ada orang Jogja disini Ada orang ini disini Saya berkata Woi kok bisa ya Dan semua muncul Dimana-mana Dan berkata Dan mereka semua Masih mengasihi Tuhan Dan dia berkata Ko thank you Ko ini Ko ini Semuanya ceritanya Sama dan mereka bilang Kita kangen Sama Saya bilang Tapi semuanya dibangun Mari bersama-sama Kita taruh hidup kita Di rumah ini Dan kita belajar Mengasihi rumah ini Karena di rumah ini Kita semua dibesarkan Karena di rumah ini Kita semua Terima sesuatu yang baru Yang Tuhan sediakan Dalam hidupan kita Yang mau katakan amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton